Aturan sejatinya dibuat untuk mengatur masyarakat menjadi lebih disiplin Dan di negara maju sangat menaati aturan Dimana semua masyarakatnya patuh dan disiplin Namun berbeda dengan masyarakat Indonesia yang jarang menaatinya Sehingga negara kita belum maju karena dukungan dari masyarakat yang kurang menaati aturan Yang dibuat oleh negara terutama saat berlalu lintas Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif Pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak mengindahkan aturan-aturan tersebut Berbagai pelanggaran kerap dilakukan Ironisnya kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain Seringkali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas Berikut aturan-aturan yang sering dilanggar oleh masyarakat Indonesia khususnya saat berlalu lintas Berkendara melewati trotoar Sebetulnya trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki Namun nyatanya hak pejalan kaki juga diserobot oleh pengendara motor Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendari kendaraannya di atas trotoar Sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari kemacetan Untuk mengantisipasi hal tersebut, saat ini banyak kapannya uang yang menyuruhkan pengembalian trotoar sebagai sarana bagi para pejalan kaki Tidak menggunakan spion Pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan Padahal kaca spion dapat membantu pengumudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokkan kendaraan Hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 E1 Pengendara akan ditilang atau didenda sebesar 250 ribu rupiah Jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kaca spion Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi Parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan Padahal menurut ketentuan Pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan Atau denda paling banyak 500 ribu rupiah Namun nyatanya aturan ini seperti tanpa tari Mengatasi hal tersebut pihak kepolisian juga tengah gencar melakukan peneritiban dengan memberikan sanksi kepada pelanggar Seperti melakukan gembok roda, pengembesan ban, bahkan langsung melakukan penderekan Tidak membawa surat kelengkapan berkendara Aksi tilang yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara Seperti surat izin mengumudi atau SIM serta surat tanda nomor kendaraan atau STNK Berbagai operasi yang tengah gencar dilakukan aparat acap kali mendapati pelanggaran semacam itu Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia Namun memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor Hal ini tentunya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain Melawan arus atau kontraflow Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali bersikap seenaknya di jalan dengan melawan arus Mereka seolah-olah menutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka Kasus kecelakaan di jalan layang nontol kampung Melayu Tanah Abang yang terjadi 27 Januari 2014 Dan membojarah para pengendara motor lainnya Pada saat itu, seorang pengendara motor nekat untuk melawan arus akibat menghindari razia Akibatnya, istrinya tewas karena jatuh terpental Di beberapa titik jalan lainnya di ibu kota, aksi nekat ini juga sering terjadi Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menyatakan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor Yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu Kemudian pada ayat kedua, dinyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib menyalakan lampu utama pada siang hari Pelanggaran sering terjadi terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari Rendahnya tingkat kedisiplinaan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk lampu di siang hari Bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar Tidak Menggunakan Helm Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengguna tidak menggunakan helm Maka ia bisa dipedana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak 250 ribu rupiah Namun pada prakteknya lagi-lagi aturan ini sering diabaikan Rata-rata beralasan mereka enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta mereka tidak nyaman Menerobos Lampu Merah Lampu Lalu Lintas atau Traffic Light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas Namun ironisnya pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama Sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari sepelanggar Terima kasih telah menonton!